Ayah Iris Bela puji selangit adab dan sopan santun Haldi Sabri saat pertama kali bertemu langsung. Seperti yang kita ketahui Rianadea dan Virus Arafik menceritakan proses perkenalan Iris Bela dan Haldi Sabri hingga keduanya akhirnya menikah. Dalam acara Rumpi No Secret, kedua sahabat Iris Bela itu mengenang kembali perjalanan cinta sahabatnya. Kebetulan tuh yang jodohin emang Reddy. Terus karena memang Reddy nyatuh lagi sibuk pas mau dikenalin jadi dia ngenalin ke tetangga depan rumah aku yang partnernya Ibel. Jika artis Rianadea dikutip pada Kamis, 24 Oktober 2024, Rianadea mengatakan jika suaminya itu meminta tolong sahabatnya untuk mengenalkan Haldi dengan Iris Bela. Jadi Reddy minta tolong buat, eh ada yang mau kenalan sama Ibel, tolong dibantu, eh ungkapnya. Tidak hanya meminta seseorang untuk mengenalkannya kepada Iris Bela, perjuangan Haldi Sabri untuk mendapatkan perhatian mantan istri Amar Zoni itu menurut Virus Arafik sangat luar biasa. Laki-lakinya itu perjuangannya deketin Ibel itu luar biasa. Udah lama, eh ungkap Virus Arafik. Tidak mudah menerima orang baru dalam hidupnya. Virus mengatakan jika Iris Bela sempat memikirkan berkali-kali untuk menerima Haldi Sabri sebagai suaminya. Yang aku bilang Ibel sebenarnya bukan tipe orang yang gampang memutuskan. Udah berkali-kali tapi akhirnya dia beryakinya itu ya baru belakangan ini. Eh ungkap istri Sony Septian itu. Tidak cukup sekali, Haldi Sabri melakukan berbagai cara untuk bisa menaklukkan hati ibu dua anak itu. Berjuangnya udah lama, ngejar Ibel tuh udah banyak caranya, eh ungkap Rianadiyah. Meskipun pernikahannya dengan Iris Bela disebut mendadak, namun faktanya pengusaha itu sudah lama ingin mengenal artis pemilik nama asli Iris J.T. Dirk Debeule. Sebenarnya minta kenalinya udah lama, eh ungkap Rianadiyah. Tapi pas akhirnya ketemu, Allah malah mudahkan, jika tanya menambahkan, resmi menjadi istri dari Haldi Sabri. Virus mengatakan jika Iris Bela kini terlihat sangat bahagia, sangat kontras dengan beberapa waktu belakangan saat dia dilanda masalah rumah tangga dengan Amar Zoni. Kalau aku sih karena ngelihat sedihnya dia, happy-nya dia, prosesnya jalanin kehidupnya tuh kayak ngelihat dia yang sekarang begitu ketemu sama Mas Haldi ini tuh kayak happy, bahagia, ceria, eh ungkap virus. Selain itu pernikahan diam-diam Iris Bela mengejutkan netizen Indonesia jelang akhir pekan ini. Sebab sebelumnya gencar digosipkan kedekatan Iris Bela dengan Tekurian, mantan suami YouTuber Ria Ricis. Termasuk juga banyak netizen yang ingin menjodohkan mantan istri Amar Zoni ini dengan Abidzar Al-Ghifari, Putra Umi Pipik dan Almarhum Ustaz Jeffrey Al-Buhari. Dengan Tekurian, penyebabnya adalah foto keakraban Duda dan janda itu di lokasi syuting sinetron Saleha Bredar. Akhirnya, banyak warganet baper lantas menjodohkannya. Foto keakraban Iris dan Rian itu beredar melalui akun gosip beberapa waktu lalu. Terekam, Iris Bela dan Tekurian tampak bahagia dan fresh. Padahal, mereka memiliki masalah rumah tangga yang akhirnya berujung perceraian.